udah selamat sore teman-teman udah habis ngelurusin pinggang nih jadi aku pingin masak kare untuk makan malam ini tapi terlalu masak openingnya sambil gerban orang sopan bukan kari Indonesia ya kari Jepang dan itu beda dengan kari kita kalau kari Indonesia akan dikasih santan Nah kalau kari Jepang ini enggak tinggal bahannya direbus dimasak-masak karenya dimasukin direbus bareng sampai empuk bumbu merasuk udah deh jadi gimana lengkapnya ikut aku dapur yuk jadi langsung saja ya teman-teman bumbu dan bahan kareku hari ini antara lain bahannya daging ayam ini ayam paha yang dipotong-potong sepede ini terus kentang tadi dua buah potong seperti ini terus ini wortel potong dadu juga ini bawang bawang bombay satu biji terus bawang putih terus yang pasti bumbu kari ini bumbu kari Jepang tapi ke bungkusnya udah aku buang pokoknya soalnya kan udah pernah aku pakai terus aku taruh kulkas itunya udah kebun nanti aku lihat masak harinya kita mulai kamera belakang aja ya tadi Mak aku lupa enggak iris jahe teman-teman jadi alternatif ku aku parut aja dikit langsung di wajahnya ya udah aku panasin minyak bawang putih masuk terus oseng-oseng-oseng dan selanjutnya nah sekarang aku masukin ayam masukin semua terus aku oseng-oseng sampai nanti kandungan air yang ada di di dalam ayam ini keluar atau mengering semua teman-teman jadi ayamnya ada rasa enak nanti tidur nah airnya udah kering udah semua kan kalau gitu aku masukin bawang bombaynya sama wortel juga terus oseng-oseng sebentar habis itu aku tambah air deh enggak tahu berapa mili atau berapa liter pakai perasaan deh pokoknya terus aduk-aduknya juga pakai perasaan ya sambil mengiringi musik ini apa musik yang mengiringi adukan ini konyol terus tutup sampai mendidih ya Hai sembari aku nyiapin bumbu kari tuh tanganku yang di sebelahnya nah udah mendidih bumbu karinya aku masukin nih semuanya aja terus aduk-aduk sebentar sampai bumbu kari ini larut aku tambahin juga nih berica putih made in Indonesia ini kalau ini pokoknya caraku aja deh semuanya ini caraku karena kentang ini cepet lunak aku masukinnya belakangan aja nih terakhir aku masukin terus aduk-aduk pokoknya kalau bumbu kari udah masuk itu harus sering diaduk-aduk supaya bawahnya nggak gosong dan apinya dikecilin nah aku tutup dulu terlihat dulu ya 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 kalau aku aku tambahin sedikit micin teman-teman supaya rasanya itu lebih kuat atau lebih maknyos gitu aku juga mau tambahin sedikit gula sekarang aku juga mau goreng telur sambil menunggu wajanku panas aku intip lagi deh wah kayaknya teksturnya udah mulai oke nih coba udah empuk apa belum kira-kira udah mulai oke loh sebentar lagi pasti nah aku coba dikit lagi deh aku mau quake aku mau Fresh suur suur buku suur 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati